Assalamualaikum Sobat, kembali lagi dengan Bang Baban Jadi disini Bang Baban akan memberikan informasi dan akan memupas tuntas Dari update-an terbaru yang mau dibilang baru saja kemarin Dan salah satunya yaitu MM di nerf lagi, coba kalian bayangkan MM yang dari sudah di nerf sampai ke 2 Pokoknya 2 lah seperti itu, sekarang diturunkan lagi menjadi 1,5 Disini kita akan bahas mulai dari situ Dari update-an dan kita akan bahas dari commander lagi Commander mini link yang dihapus lagi dan kita akan bahas Yaitu Magus Frenzy yang tiba-tiba dihapus Magus Frenzy ini yang lagi di original server ya Nanti kita akan bahas pelan-pelan Kita akan bahas pertama itu di update-an dulu Jadi kalian perhatikan disini Ini ada beberapa yang di update dan di nerf Dan Astro Powers ini di nerf WM di nerf Dan ini yang paling tidak terduga yaitu Archer Kalian perhatikan ini Archer Archer dia itu di nerf Untuk evolusi 2-nya sih Evolusi 2-nya di nerf ya Ini dalam warna handi make 2% menjadi 1,5% Kalau untuk Archer untuk apa Untuk yang evolusi 1-nya dia di buff Tapi kalau untuk yang evolusi 2-nya ini dia tambah di nerf lagi Dan memang betul-betul parah sih Dan sini Astro Power juga di nerf Gunner, nerf, mage, di buff Asta yang skill 1-nya di nerf Skill 3-nya ditambah di buff lagi Jadi nanti Eva dia semakin di buff Jadi Remy untuk kalian pengguna Remy Remy sekarang di nerf lagi Kabom di buff, Saki di buff Jadi itu yang saya sebutkan tadi Yang sudah di buff dan di nerf Dan sini yang kita akan bahas yaitu Di sini komedari dia punya Archer Jadi Archer atau Sinergy MM ini Gini loh Walaupun di nerf sampai habis Tetapi kalau dia pakai komender yang tepat Dan dia memakai juga kristal yang tepat Maka Archer dia punya damage itu akan tetap stabil Ini menurut saya pribadi ya Jadi di sini kalau memang mau di nerf itu Bukan dia punya Archer lagi sekarang Ini karena sudah terlalu parah Archer sudah di 2-1,5 Sebenarnya itu minimal di 2 lah Kalau mau di nerf itu yang minimal Dia punya kristal Astro, kristal Abyss Itu yang di nerf-nerf lah Atau nggak nanti yang kristal lainnya Itu yang justru kristal itu yang Kalau mau di nerf yang kristalnya Kalau sampai MM ini memang sekarang Memang MM itu masih sakit Itu yang bikin sakit bukan karena MM-nya Tetapi yang bikin sakit karena tambahan dari kristalnya Tambahan dari variasi sinerginya Itu yang bikin sakit bukan MM-nya Tetapi di sini ya Oke lah nggak apa-apa Nanti saya akan review yang sudah di nerf lagi Yang dari 2% menjadi 1,5% Pokoknya gampang lah Jadi nanti kita akan masuk ke pembahasan Di mana komender lagi di sini Kalian bisa perhatikan Komender lagi di sini Komender mini link Lagi-lagi dihapus Ini nggak tau kenapa ya Soalnya kemarin itu Kalau itu pertama muncul Memang dia tuh ngebug 3 skill-nya itu Terus Dan memang belum stabil Dan dia tuh dihapus Muncul lagi-muncul lagi Itu nggak bisa digunakan Setelah sudah review Itu nggak bisa digunakan Hanya kita bisa nonton animasinya Setelah itu sekarang Dia dihapus lagi Ini Komender yang penuh misteri Dia nggak kayak Komender-komender sebelumnya Kalau komender sebelumnya itu Dia muncul Kalau ngebug Paling diperbaiki selesai Tapi nggak tau Mini link ini maksudnya gimana Masih banyak sekali tanda tanya Kenapa dia dihapus Abis itu dimunculkan lagi Sekarang dihapus lagi Dan kita nggak tau Bener-bener nanti dia pas sudah Hadirin Dia hadir Bener-bener sudah stabil semua Harusnya targetnya 1 bulan Sudah masuk di original server Sebenarnya sih Dia punya aturan seperti begitu Yang sering saya alami Tapi ya Mungkin disini memang harus Betul diperbaiki Mini linknya Mungkin Ada satu dan lain hal Yang kita memang nggak tau Dari komender mini link ini Tapi Kita berharap Cepat dia hadir Karena kita nggak sabar Untuk memainkan skillnya Yang sangat unik-unik Dari skill 1 sampai skill 3 nya Oke disini Untuk segi dari Buff Nerf Semua sudah Saya sudah bahas Dan Untuk dari segi komender Juga disini Saya sudah bahas Dan sekarang Ya itu Dia punya Mode Apa dia punya mode Magus Frenzy Jadi saya nggak perlu Ke original server lagi Ini kan saya masih di Adson server nih Tapi saya nggak perlu Ke original server Jadi saya akan jelaskan Saja disini langsung Kenapa itu Magus Frenzy Magus Frenzy Di Di original server Di original server itu Kenapa dia dihapus Jadi gini loh Itu Yang pertama Kalau seandainya Kita bermain itu Kebanyakan Ketemunya bot Itu yang pertama Itu faktornya Sering sekali itu Kita bermain Ketemunya pasti Bot dan bot Kita jarang itu Mau ketemu Kayak sesama player Itu pasti juga Sobat juga sering Ngalamkan seperti itu Dan saya main beberapa kali Itu pasti ketemunya Bot semua Itu faktor yang pertama Mungkin yang ini Nanti yang ketemu botnya Ini mungkin lagi Distabilkan Supaya nanti bisa ketemu Mungkin ketemu bot satu kali Habis itu ketemu player Habis nanti bot satu lagi Jadi Mungkin diacak Begitu Tapi kebanyakan ketemu playernya Menurut saya seperti itu Dan untuk yang Faktor keduanya ini Kalau mengenai Magus Frenzy Yang saya alami Untuk faktor keduanya sih Dia dari Segi Kayaknya sih Dari dia punya Segi blazingan Ini dari Segi blazingan Yang Ketika sudah 100% Dia tuh Nyetak 100% Terus Memang sih Magus Frenzy itu kan Dia di Desain tuh Supaya kita bermain Itu gak terlalu rumit Dari Pokoknya digampangkan lah Tetapi Terlalu gampang juga Sebenarnya Karena Gampang sekali mendapatkan Hero Bitan 3 Gampang sekali kita mendapatkan Blazing semua Mungkin Dari situ Dari situ mungkin nanti Akan diperbaiki Pokoknya akan diperbaiki Semuanya Makanya itu kenapa Dia dihapus lagi Karena ada Mungkin ada Sesuatu yang gak seimbang Pada dia punya Mode nya situ Makanya dia harus Diperbaiki Ini Saya berharap nanti Ketika Magus Frenzy Dia muncul Dia bersamaan Dengan komender Minilink Jadi Pendapat yang bisa Saya sampaikan Mungkin itu dulu Untuk dari Dia punya Magus Frenzy Kenapa dia hil Tetapi Pasti dia muncul kok Pasti dia akan hadir lagi Mungkin untuk beberapa hari Kedepan Jadi saya berharap Disini kalian bersabar Nanti kalau ada Info selanjutnya lagi Mengenai dari Komender Minilink Dan Dari Dia punya Juga Mode Magus Frenzy Maksudnya nanti Pasti akan kasih Kabel buat kalian Oke Jadi ditunggu Dan sampai ketemu Di video selanjutnya